Oke Panjulut ini dapat request dari Reinaldo Wibowo ya biar editnya puas ya ya biar puas lagi duduk ya lagi duduk di bawah ya dia mau nanya drama sama Priska gimana sih dan gimana kondisinya kalian berdua sekarang jadi drama sama Priska bener-bener hot sehot-hotnya itu bener-beneran enggak ada scripts kayak lagi dan kita udah baik-baik aja we're already be friends dan persaat aku ke Eropa pun aku ketemu sama dia karena dia orang campuran Prancis sama Malaysia kan kita dinner bareng kita ngurus juga dia cerita apa yang lagi dilakuin dan sekarang pun dia lagi di Singapura jadi stay tune guys yes that's amazing jadi kayak namanya tension di reality show ya maksudnya di di satu rumah bersama cewek-cewek semuanya dan lu apa ada yang cewek kalau lagi mens tahu dong emosinya jadi kayak gimana kan mungkin kalau yang cowok-cewek nggak ngerti ya tapi cewek-cewek tuh ada rasain kayak gitu loh guys jadi kayak itu hal yang normal guys oke lanjut jadi kan gua nonton video lu nih pas sebelum lu photoshoot lu kan boleh tampak nyokap lu kan dan i was fine tapi kenapa itu malah bikin lu down oke jadi untuk mengklarifikasi disitu jadi jujur aja mamaku tuh sama papaku dia tuh nggak setuju untuk modeling setujunya anaknya untuk menjadi business I know ci business women pinginnya udahlah jalan yang yang adem-ayem aja gitu kan dapet cuan tapi anaknya ini hatu batu anak ini hatu nggak mau gua kasih tau aku kepilih nama telepon pertama kali gitu kan pas email kayak aku dapet nih tapi dia udah bilang no 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 you cannot go no it's dangerous covid dan maksudnya nanti pada saat di pesawat gimana nanti pada saat udah disana makannya makan apa tinggal gimana semuanya dia tanyain aku udah kasih jawabannya nggak boleh sampai detik terakhir masih nggak boleh ci sampai bener-bener aku mau ke airport nih ya aku harus bilang dulu kayak kayak me Zeline pergi ya with or without your blessing but well I need your blessing but with without your blessing I'm just gonna go she said like okay you can go take care okay dan aku kebawanya gini kalau misalkan mamaku ngomong pujian kayak nggak papa kok kamu udah disini kamu harus jaga kamu fighting ya mamas udah doain tiap kali aku jadinya tuh bingung gitu loh ci kayak ini dia beneran puji atau apa sih maksudnya apa gitu loh yang buat aku jadi kepikiran kepikiran aku juga capek itu kan fashion film juga buatnya seharian tuh bener-bener 24 hours dan aku jadi pusingnya kayak kayak mentalnya udah capek fisiknya udah capek jadi pas itu kayak udah jadi malahan karena nyokap lu malah mendukung lo iya jadi bingung jadi bingung dan aku jujur-juruh jadi aku juga disini pengen sampaikan kalau misalkan orang tua ngeliat anaknya ada pengen masuk ke entertainment industri atau ke fashion industri dan emang ada bakat jangan lupa untuk dukung jangan lupa untuk secara action verbally juga ngomong karena kalau misalkan mereka nggak disupport aku tahu kita sebagai anak bisa support diri kita sendiri dengan cara ayo kamu bisa kamu bisa tapi di atur sisi kalau misalkan orang tua sendiri dibelakang kita tidak support apa ya kalau menurut aku agak beban sih gila gue kayak ngeliatin diri gue sendiri di saat dulu tapi one thing for sure nanti ketika gue nggak tahu nanti perspektifmu seperti apa tapi setelah gue melewati kompetisi itu 6 tahun kemudian dimana hari ini gue berada lo sadar nggak sih lo tuh di kompetisi somehow lo juga mau prove them wrong bener banget lo tuh punya spirit juang itu karena parents lo juga betul ya nggak sih can you imagine if your parents that smooth kayak gue dukung lo all the way do you think you have that fighting spirit ya nggak sih iya 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 disitu jujur aja aku setuju sama Cici tapi di satu sisi nggak semua orang bisa dapet dan ngerti yang namanya tough love exactly jadi jadi tergantung anaknya juga tergantung orang tuanya juga kalau emang mereka bisa komunikasi dengan bagus pastinya bisa sama-sama kerjasama untuk dapetin hal yang lebih lah dan jujur aja kalau aku sama mamaku sekarang juga udah baik kondisinya kita udah bisa komunikasi lebih terbuka lagi aku harap aku cuma berharap maksudnya untuk orang tua di sana dan anak-anak di sana yang emang pingin masuk ke dunia entertainment lebih didukung lah karena dukungan sekecil apapun itu sangat berarti loh bagi kita bener-bener banget bener-bener banget itu tuh mamam mama-mamam sunter banget Cici sama-sama eh siapa namanya? Cik Fanny Cik Fanny lu lu kayaknya boleh ketemu Cicely lu lu berdua alangnya sama punya lu hadir lu Cisu Cisu Cina sunter emang ya Zeline ini ada pertanyaan dari netizen buat Zeline gimana nih setelah selesai dari kompetisi ini lu sudah menerima diri belum? lu adalah high fashion aku selalu menerima diri kalau aku tuh high fashion jadi itu there is no question in that I'm high fashion model and I also want to make more money in commercial industry so people I can be beautiful I can also be your next door girl yes jadi jadi Allah bikin Q&A di Instagram kebanyakan malah orang marah-marah gak terima kalau lu gak di top 3 gitu ya iya bener bener banget sih mereka pada bilang kayak kenapa? kenapa harus kamu yang keluar? kenapa bukan Hana? kenapa bukan Nikki? kenapa? 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 Zeline? but we're proud of you but why? why? kenapa? kayaknya tuh masalah saya tuh orang-orang subaru tuh pada gak suka ya sama orang model Indonesia atau gimana ya terus aku kayak hah no, no guys no guys sekarang gue sempet menang subaru guys tenang, tenang still guys, chill chill is Zeline related to Prabowo Subianto? ini pertanyaan udah is Zeline related to Prabowo Subianto? I wish I was related tapi enggak, 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 itu cuma nama belakang saja dan tapi jujur loh itu ada cerita seru sih aku disini aku lagi aku pernah ditilang sama polisi dan karena mereka ngeliat nama Prabowo dia langsung takut, setakut itu dan aku lagi aku lagi telat mau ke photoshoot kayak hampir telat kayak udah tinggal 5 menit lagi ke telat, tanda tilang. Rambut aku masih blond. Aku pak. kacamata hitam, semua serba hitam black-black, dan dia bener-bener kaget banget yang kayak, pertanyaan yang aneh banget, pertama kali ditanya sama polisi ini adalah, papa kamu kerja apa? terus gue tau nih, gue mainin dong gue yang kayak, bisnismen oh oke papamu tinggal dimana? ini pertanyaan apa ya? ini gue silam, apalagi interview gue jadi calon nantus seseorang jadi, dia let me go karena dia takut dengan apa-apa we need that kind of power, please please, please jadi untuk siapapun itu polisi, bapak-bapak maaf ya pak, tapi aku just being honest, kamu aja yang ketakutan yes, kayaknya ntar nama kayaknya ntar nama anak gue, harus ada Obama-nya di belakangnya kalau enggak, Widodo Widodo sih Widodo mantep sih kayaknya nanti anak gue harus ada nama itu deh what is your future plan after supermodel me ini? I want to try acting and I also want to just explore modeling more internationally pas lagi di Eropa kemarin juga udah sedikit ngeliat-ngeliat agency dan nanti bulan Januari aku akan pulang ke Indonesia dan juga ya bagi orang bagi semua yang pingin endorse ataupun apapun semua kerjaan boleh loh boleh loh mulai dari sekarang Januari ya harus di booking dari Desember karena Januari harga Selin udah mulai naik ya langsung di booking Desember ini ada promosi dari Selin oke langsung aja hubungin di belakang ini kira-kira bulan Maret aku makan ke Eropa dan aku juga pingin explore lagi buat negara-negara lain karena aku aku merasa bahwa belum banyak model Indonesia yang go international dan aku pingin banget represent Indonesia yes yes banget itu kan kebanggaan Indonesia banget gak sih kayak that's why kayak gue jurur lo kan eh lo langsung ke New York deh ke Eropa Deselin iya kan lo belum lagi dong lo belum lagi dong rambut lo capek ci susah ci boleh banget sih aku terima loh disini loh aku terima banget lo pulang Jakarta ya pasti ya lo beneran ya lo pulang Jakarta ya lo pulang Jakarta lo bakal dapet ya oke beneran ya aduh aku masih sayang banget sama rambut aku yang ini jangan dulu kalau mau ke Eropa harus kayak gini dulu lah sebentar oh di Eropa mereka maunya kayak gitu supaya jadi kanvas yaudah pokoknya kalau when you ready you just let me know aku akan kerahkan armada 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 you know alright thank you so much jeline udah sharing di youtube eke walaupun sebenernya gue pengennya ketemu in person ya harusnya kan lo pulang ya gak sih cuma unfortunately karena PPKM kita selalu berubah-berubah ya kan peraturannya but anyway i'm so happy and so proud of you udah bawa nama Indonesia di kancah internasional gitu kan top 4 supermodel and everybody knows that you deserve to be top 3 you know so even though you're not in the top 3 you know you win Indonesian people heart already thank you so much juga ci Pat bener-bener semua orang-orang yang udah support aku dari pertama sampai sekarang itu like the comments and everything on instagram i really really appreciate makasih banyak terima kasih teman-teman indonesiaku alright guys don't forget to subscribe like and comment down below thank you guys